Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih setia dengan channel Porang Indonesia Kali ini channel Porang Indonesia Akan membahas kawan ku ya Setelah kita panen Ini umbi ya Panen umbi ini kita lihat umbi Yang mini ya Umbi mini ada, umbi sedang juga ada Setelah kita Masa tanam 6 bulan sampai 7 bulan Ini sudah kita panen Kita angkat yang seharusnya itu 2 musim atau 3 musim Kenapa ini kita panen Akan kita bahas sedikit Seperti ini, ini umbi yang mini Dalam 1 kilo isinya bisa 20 sampai 40, 50 up Kecil-kecil seperti ini Ini semua dari benih kata kawan Kata mini ya Dari kata mini itu ya ukuran sekitar 300 sampai 700 bahkan ada yang Sampai 1000 up Seperti itu Oke kawan ku kita lanjutkan Ini umbi mini Kita panen 1 musim Yang seharusnya kawan ku Kita tanam porang itu paling tidak ya 2 musim atau 3 musim baru dipanen Kali ini kita tanam dari benih kata mini Kita panen Kita angkat semua Ya ini dari kata mini ya Sudah durman itu Sudah ada lubang Bekas batang Yang seharusnya semuanya ini Kita panen 2 musim Ataupun 3 musim Kali ini kita angkat semua Yang pasti lahan akan kita olah kembali ya Lahan kita olah kembali Kita maksimalkan Ini sudah kita Pilih-pilih yang Aman dan yang tidak Semuanya nanti kita Sorter lagi Ya semuanya akan kita Sorter lagi Setelah kita panen Akan kita kemanakan Semua umbi ini Yang pasti Umbi sebesar ini Akan kita tanam kembali Ya Seperti ini Ini yang ukuran sekitar 20 up Dalam 1 kilo Sudah durman betul Sudah nampak lubang di tengah itu Sudah durman kawan ku Ini kalau yang Besar-besar ini ya Sekitar 1 kilo isinya 2 1 kilo isinya 3 1 kilo 1 Ini sudah tua-tua betul kawan Nah ini sudah nampak tunas Walaupun kecil Dia sudah menampakkan tunasnya Ini semua umbi Akan kita tanam kembali Semuanya kawan ku Besar kecil Semuanya akan kita tanam kembali Dengan harapan Kita akan Berlebih Nanti katanya akan tambah Lebih banyak Nah ini Yang besar-besar ini 1 kilo kawan 1 kilo Ini 1 kilo isi 2 Isi 3 Semuanya akan kita tanam kembali Nah ini nampak tunas Ada lubang tapi Ini aman Sudah tua betul Ya lubang hitam-hitam ini aman Karena sudah kering kawan ku Semuanya akan kita tanam kembali Di musim Tanam yang akan datang Yaitu bulan 10-11 Bulan 12 Ini kata kita taruh di gudang Semuanya akan kita tanam kembali Karena Kita mengingat ya Di pabrik ya Mungkin sudah tutup Atau bagaimana Ini yang reject kawan Kita taruh di pinggir dulu Ini juga nampak kata ya Ini semua kata Juga untuk bibit Musim yang akan datang Kita taruh rak Kita lihat umbi-umbi yang Reject Kita taruh di pinggir Ini nampak kelihatan kata dan umbi Umbi porang Ya ini katanya seperti ini Kita taruh rak-rak seperti ini Dalam penyimpanan kita taruh rak Kalau umbi yang sebesar ini Harusnya akan rata-rata dijual ke pabrik Kita masukkan pabrik Kita juga mengingat Dengan harga yang Seperti ini ya Kisaran itu rata-rata ya 6.000 Harga 6.000 sampai 7.000 Alternatif kita buat chip kering Seperti video saya sebelumnya Juga nampak seperti ini Kita jadikan chip kering Jemur matahari Langsung Seperti ini kawan Ini juga kita perlihatkan Umbi-umbi yang sudah ditaruh rak Ini kita menyiapkan Itu selain tanam sendiri Kita menyiapkan juga Mereka yang membutuhkan bibit Porang Untuk musim tanam yang akan datang Umbi porang lebih aman Ditaruh rak untuk satu Mengirit tempat Ini di bawah naungan paranet kawan ya Di bawah naungan paranet Jadi lebih aman Tidak harus langsung Ke sinar matahari Ini lebih aman Ditaruh di Rak seperti ini Untuk mengirit tempat juga ya Ini kita lihat juga Umbinya belum ditata rapi Masih menumpuk Seperti ini Ini lagi ada pekerjaan Pembuatan rak Di bawah naungan pohon cengkeh Ini juga Umbi mini kawan Umbi mini dan umbi sedang Dalam satu kilo isi 10 20 sampai 50 Kita Taruh kotak Seperti ini Belum kita Pilih-pilih ya Belum kita sortir Ini juga Untuk menyiapkan Mereka Beliau yang pesan Pesan bibit Untuk musim tanam Yang akan datang Ini sudah Spek bagus kawan Spek bagus tua ya Tua dan aman Kalau Nanti tidak tumbuh Berapa Akan kita ganti Bagi mereka yang pesan Kita akan ganti Kalau tidak tumbuh Bisa dihitung Berapa Nanti ditulis Yang Yang tidak tumbuh Berapa Akan kita ganti Yang baru Ini umbi Satu kilo satu Ini kita juga Menyiapkan Kawanku Menyiapkan Mereka-mereka Yang ikut program Pinjaman ya Ini kita siapkan Umbi bibit Ukuran Dua Tiga Empat Ini kita menyiapkan Kata juga Biasanya Mereka-mereka Yang ikut program Pinjaman Ya kita siapkan Bibitnya Dua Tiga Empat Satu kilo ya Ini kita pilih Satu kilo Isi satu juga ada Kalau Saya sendiri Lebih baik Walaupun tanam sedikit Kita tetap Mandiri Tetap Mandiri Resiko Belakang Lebih aman Kalau Mereka-mereka Yang ikut Program Saya dengar-dengar Program pinjaman Yang monggo Itu Kita hanya bisa Mendoakan Semoga hasilnya Bagus Semoga sukses Beliau-beliau yang Ikut program Seperti itu Ini semua Umbi Pesanan Kawannya Ini ada juga Pesanan Lagi di Spek Dua Tiga Dalam Satu kilo Jadi Tema kali ini Mau kemana Mau diapakan Setelah Umbi Porang Panen Kawanku Ya kita jual Kembali Ada juga Yang kita tanam Sendiri Seperti itu Temanya Sedikit Semoga Bermanfaat Untuk Yang Budidaya Ataupun Petani Pemula Saya sarankan Untuk Petani Pemula Mohon Dekati Petani Terdekat Yang sudah Pernah Budidaya Dan sudah Panen Tidak Semua Konten Konten Itu Menyuguhkan Tata Cara Budidaya Porang Maksud saya Sudah banyak Tata Cara Tanam Porang Lebih Baik Ikuti Petani Terdekat Di Daerah Penjenengan Itu Lebih Aman Kalau Yang Belum Paham Ikuti Petani Terdekat Yang Sudah Pernah Budidaya Seperti Itu Ini Umbi Mini Kawan Ini Sudah Durman Sudah Tua Betul Ini Nanti Akan Kita Tanam Kembali Juga Sudah Tua Betul Ini Sudah Bekas Bekas Lubang Bekas Batang Itu Ada Ini Umbi Mini Dalam Satu Kilo Ukurannya Itu Bisa 50 Sampai 60 Up Seperti Ini Kecil Ini Dari Katak Mini Watak Yang Paling Mini Kawan Yang Seribu Up Dalam Satu Musim Jadinya Seperti Itu Semuanya Kalau Yang Ini Tadi Agenda Dua Musim Tiga Musim Ini Baru Satu Musim Kita Bongkar Lahan Akan Kita Maksimalkan Kembali Ini Bibit Akan Kita Tanam Kembali Kawanku Semuanya Selain Kita Menyiapkan Bibit Untuk Yang Ikut Program Petani Pemula Kita Tanam Sendiri Juga Seperti Itu Kalau Yang Jadi Cip Kering Langsung Kita Setorkan Ke Pengepul Ini Umbi Sudah Tua Sudah Sudah Tuna Sudah Sudah Aman Kalau Tumbuh Ya Aman Kita Persiapan Musim Tanam Yang Akan Datang Walaupun Kecil Akan Kita Tanam Kembali Oke Kawanku Sedikit Informasi Dari Channel Porang Indonesia Ini Terbelah Kawan Terbelah Tapi Aman Ini Sudah Kering Masih Berpotensi Tumbuh Pada Tunas Pesan Dari Channel Porang Indonesia Bagi Para Petani Pemula Lebih Baik Dekati Ataupun Minta Bimbingan Yang Sudah Pernah Budidaya Porang Yang Sudah Panen Supaya Kita Tidak Gagal Kedepan Tahun Kemarin Banyak Yang Gagal Karena Belum Paham Cara Budidaya Dan Benihnya Belum Tua Ataupun Musimnya Yang Kurang Tepat Seperti Itu Kawanku Demikian Kawanku Sedulurku Petani Porang Seluruh Indonesia Bagi Para Petani Yang Budidaya Porang Tetap Semangat Salam Sehat Salam Sukses Saya Akhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Suun Nuun